Kembali bersama kami, pemirsa 6 unit rumah di Perumnas Depok 1, Depok, Jawa Barat, Sabtu kemarin hangus di Alap Sejago Merah. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya konsleting listrik. Sementara itu kebakaran hebat yang menghanguskan puluhan kios dan rumah warga di kawasan Celincing, Jakarta Utara pada dini hari kemarin. Berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Inilah suasana saat 6 rumah yang berada di Perumnas Depok 1, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat ini hangus di Alap Sejago Merah. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan berayap ke rumah-rumah lainnya. Dugaan sementara kebakaran ini diakibatkan konsleting listrik dari salah satu rumah yang tak berpenghuni. Api dapat dipadamkan dua jam kemudian setelah lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kendati api telah meluluh lantakan enam unit rumah warga, namun tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Hanya saja kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu musibah kebakaran juga melanda gudang kayu seluas 2 hektare dan rumah warga di kawasan pelabuan Kalibaru, Celincing, Jakarta Utara pada minggu sunu kemarin. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat gobaran api tak mudah dipadamkan. Sedikitnya 20 rumah warga dan 25 gudang kayu ludes terbakar api. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi hingga menjalan ke rumah warga lainnya dan gudang kayu. Kebakaran hebat yang terjadi mulai pukul 2 dini hari itu berhasil dipadamkan. Hingga siang kemarin sejumlah petugas damkar masih terlihat di lokasi kebakaran untuk melakukan proses pendinginan. Ya pemirsa saat ini saya sudah berada di lokasi kebakaran yang berada di jalan Kalibaru Barat, Celincing, Jakarta Utara. Dan seperti yang dapat dilihat di belakang saya saat ini bahwa kondisinya api memang sudah berhasil dipadamkan oleh para petugas pemadam kebakaran yang sudah bekerja sejak menerima laporan pada pukul 2 dini hari tadi. Dan memang meskipun api sudah berhasil dipadamkan saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pendinginan sejak pukul 6 pagi hari tadi hingga saat ini saya melaporkan. Dan untuk peristiwa kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi memang menghanguskan kios-kios yang menjual kayu. Kemudian selain kios kayu juga menghanguskan beberapa rumah warga yang ada di sekitarnya. Sementara itu untuk proses pemadaman kebakaran yang dilakukan pada dini hari tadi petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara dan juga Pelabuhan Tanjung Priok mengerahkan sebanyak 18 unit mobil damkar. Sementara itu untuk proses pemadaman kebakaran sendiri tadi juga dibantu oleh pihak kepolisian dengan mengerahkan 40 personil dari Polres Jakarta Utara. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan untuk penyebab dari kebakaran tersebut memang masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan selain itu untuk peristiwa kebakaran ini memang tidak terdapat korban jiwa. Dari Jakarta, Gbi Natasya Andri Setiawan dan Ilham Zarkasih, AINUS melaporkan.